Aduh, kalau udah kayak gini nih, cari baju yang pas itu susah banget, selalu aja kelihatan. Kalau ditahan, rasanya sesek banget, susah buat disembunyiin. Perut buncit itu bener-bener bikin gak nyaman dan gak percaya diri. Tapi untungnya, semua kekhawatiran ini bisa diatasi dengan cara yang jitu. Mau tau caranya seperti apa? Simak video dari BDK Seprisna berikut ini. Cara mengecilkan perut yang buncit secara alami. Cek di shot video. Untuk memulai hal yang baik, harus diimbangnya dengan kemauan yang tinggi. Untuk memiliki badan yang bagus, kalian juga harus mengikuti tips berikut ini. Pertama, Bli akan ajak kalian untuk melakukan pengolahan tubuh dengan berolahraga. Dan pastinya, kalian juga harus memperhatikan hal-hal penting lainnya yang akan disajikan di akhir video ini. Sebelum kita lanjut membahas hal penting lainnya, sekarang kita nge-gym dulu untuk membentuk masa otot kalian. Mungkin di antara kalian masih bingung ya, apa aja sih yang perlu diambil saat nge-gym? Gak usah bingung, tetap fokus lihat video ini. Kita nge-gymnya di Rai Fitness Sunset Route Bali. Mungkin untuk kalian yang penasaran seperti apa Rai Fitness. Nah, ini ditunjukkan. Ini untuk lockernya. Dan di dalamnya ini ada, seperti biasa, ada shower dan ada saunanya juga. Nah, saunanya lumayan banyak. Ini dia saunanya agak kecil sih, tapi ya lumayanlah buat nuras keringat. Nah, sekarang kita udah berada di area gymnya, cuma ada satu lantai aja. Di sini alat-alatnya lumayan lengkap banget. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan jam sepinya. Saat ini beri gymnya siang hari jadi sepi, jadi bisa leluasa buat ambil alat yang mau kita gunakan. Setelah pemanasan, sekarang beli lanjut treadmill dulu selama 30 menit. Setelah treadmill, rasa kakinya tuh ennek banget. Setelah treadmill selama 30 menit, sekarang beli lanjut untuk setup selama 20 menit. Tapi banyakan istirahatnya, karena setup itu capek banget. Sekarang kita lanjut ambil alat yang berikutnya. Tapi maaf, beli gak bisa explain masing-masing fungsi dan nama alat tersebut. Karena beli juga gak begitu paham. Jadi kalian bisa ikuti beli kasekrisna berikut ini. Nah, tips berikutnya. Yang lebih penting adalah kalian harus memperhatikan pola makan. Jangan nyemil atau makan di malam hari atau di atas jam 7 malam. Karena itu akan membuat perut kalian semakin besar atau buncit. Dan jangan langsung tidur atau berbaring setelah makan atau ngemil. Sebaiknya kalian tunggu 30 atau 1 jam baru kalian bisa berbaring atau tidur setelah makan. Karena selain bisa bikin perut kalian gendut atau buncit, juga tidak baik untuk kesehatan tubuh. Jangan makan daging terlalu banyak karena itu juga bisa bikin perut kalian membesar atau bahkan gemuk. Jangan minum susu terlalu sering karena susu mengandung kalsium yang tinggi. Sehingga bisa bikin kalian bertumbuh dan melar. Jadi, sering-seringlah kalian makan sayur-sayuran seperti salad dan buah-buahan seperti pisang atau papaya. Nah, jadi itulah dia tips cara mengecilkan perut secara alami dari Bli Kasek Krisna. Jangan lupa dukung channel Bli Kasek Krisna dengan klik like video Bli Kasek Krisna dan klik subscribe. Dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video penting lainnya yang akan disajikan berikutnya. Thank you for watching this video and I love you guys. Bye-bye.